Pura Manik Toya terendam banjir 2,5 meter, beberapa bangunan rusak parah. Pura Manik Toya di Banjar Umadiwang Desa Batanyuh, kecamatan Marga terendam banjir setinggi 2,5 meter. Akibat banjir beberapa kerusakan terjadi di bangunan Pura. Tak hanya Pura, pohon besar di lokasi Pura dan jembatan atau dam di sisi utara Pura juga jebol. Anggota DPRD Provinsi Bali, Iketut Purnaya mengatakan, dari keterangan para warga yang melapor ke dirinya, bahwa bencana banjir yang merendam Pura Manik Toya terjadi sekitar pukul 8 wita pagi tadi. Diperkirakan hujan deras sudah terjadi sejak pukul 4 wita pagi tadi, di mana luapan atau luberan dari tukat atau sungai Yesungi ya. Jadi ada sumbatan di jembatan ini, sisi timur Pura. Karena itu kan semua kayu. Nah, air naik karena tersumbat. Dan di sisi utara juga ada jembatan yang putus. Kalau jembatan ini belum diketahui putus atau tidak. Jembatan biasanya dilewati warga untuk menuju ke desa Selanbawak, ucapnya ketika ditemui di lokasi kejadian, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Purnaya mengaku, dari kejadian ini, diketahui bahwa ada dua jembatan yang dilintasi tukat Yesungi hilang atau putus. Kemudian untuk di Pura Manik Toya sendiri, karena terjangan air membuat kerusakan di Balai Sampiangan sebanyak dua buah. Kemudian, Balai Gong, Balai Pawedang, dan Balai Pemangku juga rusak. Bahkan penyengker dan juga mobil pengangkut sampah juga hilang terbawa air bahwa ini. Dugaan sementara karena material cukup banyak, jadi di jembatan ini air mengalir jadi tersumbat. Sehingga kemudian air meluber ke sisi barat dari sungai. Ketinggian sekitar 2,5 meter airnya. Jam sepuluhan air sudah surut dena sekarang gotong royong untuk melakukan pembersihan material banjir, ungkapnya. Sementara itu, Kelian Banjar Umadiwang Kangin, Imade Gede Sumawijaya, mengaku, bahwa awalnya warga memberikan informasi bahwa Pura Manik Toya terendam sekitar pukul 8.30 Wita. Kemudian, pada pukul 8.50 Wita dirinya baru melihat langsung air sudah masuk ke areal Pura. Dari informasinya bahwa air awalnya naik dari sisi utara. Debit air sudah tinggi. Kemudian, air menghantam jembatan atau dam tinjak menjangan di sisi utara Pura. Dam yang hancur itu membawa material yang kemudian menghantam pohon besar di areal Pura. Karena hantaman material dam itu pulalah kemudian pohon tumbang dan menyumbat di jembatan. Terus air yang harusnya mengalir ke selatan, berbelok ke barat, dan masuk semua ke Pura Manik Toya. Baru jam setengah sembilan setelah ada eskavator kayu dievakuasi dan air bisa mengalir lagi dan bisa lancar dan jam sepuluh surut bebernya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.